Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat budaklui semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu Kali ini seperti biasa saya akan review Gcam terbaru dari mode Nikita Yaitu Gcam 7.4 dengan versinya V1.6 Kita lihat untuk file konsfigurasi yang tersedia untuk Gcam ini Yaitu untuk Asus ROG, Motorola, Nokia, OnePlus, Razer Phone, Realme Kemudian Samsung serta HP Xiaomi Dan untuk lebih jelasnya seperti biasa Di deskripsi telah saya sediakan untuk file konsfigurasinya Nah bagi teman-teman yang ingin download aplikasi ini Link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi Tapi jangan lupa sebelumnya kalian untuk subscribe, like, serta share channel ini Supaya kalian tidak tertinggal dengan update video terbaru dari saya Oke teman-teman sekarang kita download dan kita tes setiap feature yang ada di Gcam ini Oke teman-teman sekarang kita tes untuk kameranya Videonya ataupun mode panorama berikut dengan mode malamnya Nah disini saya menggunakan file konsfigurasi Dan bagi kalian yang belum paham menambahkan file konsfigurasi ke Gcam Kalian bisa lihat video saya sebelumnya Oke teman-teman sebelum saya ambil gambar Saya masuk dulu ke pengaturan Kita setting terlebih dahulu Kemudian untuk suara kamera atau serang google lens kalian bisa aktifkan Kemudian untuk wajah favorit saya aktifkan ya teman-teman Kemudian kita ke lanjutan Peringatan lensa kontor kita aktifkan Kontrol HDR juga diaktifkan Kemudian simpan video dengan efisiensi Saya aktifkan juga Kemudian untuk mode perangkat HDR AWB Kalian aktifkan denuisenya Kemudian kalian bisa pilih Paling tinggi yaitu pixel 4A Berikut dengan kamera depannya Kemudian untuk AWB atau white balance Saya pilih Sony IMX686 Dengan kamera depan google pixel 4 Kemudian untuk kualitas gambar jpg Kalian pilih 100 Supaya lebih bagus Kemudian untuk bingkai HDR plus Kalian bisa masukkan Disini saya ambil sampel 25 Kemudian untuk opsi fokus Kita aktifkan Kemudian untuk pengaturan Penggeser fokus juga Saya aktifkan Supaya nanti kita bisa menggunakan Mode makro Ataupun jarak jauh Kemudian untuk saber Atau sabre Kalian jangan aktifkan Supaya tidak forecast Ketika menggunakan mode malam Ataupun wide angle Kemudian disini juga Kalian bisa aktifkan DCV3 Kemudian untuk kamera bantu Kalian juga bisa aktifkan Tiga lensa ya teman-teman Disini saya menggunakan Sample HP Realme 5 Pro Sehingga hanya bisa digunakan Untuk tiga lensa saja Oke Kemudian Kita reset terlebih dahulu Dan kita buka lagi Maka tampilannya akan seperti ini Nah bagi kalian yang ingin Mengganti logo Kamera 1 Kamera 2 Dan kamera 3 Kalian Pilihnya di Lanjutan Kamera bantu tadi Kemudian untuk icon Kalian pilih setelan icon Bebas Mau kamera iris Samsung 1x 2x Terserah kalian Oke Sekarang kita coba ambil gambar Untuk HDR Saya aktifkan Please ya teman-teman Kemudian untuk AWB Saya off kan Supaya Kita bisa lihat Kontras Ataupun Warna dari Gambar Atau objek yang alami Oke Kemudian kita coba Untuk Wide angle Ya teman-teman Kemudian sekarang kita coba Untuk mode makro Nah ini untuk mode makro Ya teman-teman Tapi Angka baiknya Untuk mode makro Kita pilih yang sebiasa Dan kita pilih yang manual Kita pilih paling bawah Yaitu untuk mode makro Nah sekarang kita coba Untuk infinity Nah disini infinity itu Untuk mengambil gambar jelas Cukup jauh ya teman-teman Jadi yang depannya itu blur Kita coba saja teman-teman Kemudian sekarang kita coba Untuk mode portrait Nah sekarang saya akan mencoba mode portrait Kamera depan ya teman-teman Oke Oke Sekarang kita coba Untuk ambil video Sebelumnya saya masuk dulu ke pengaturan Kemudian untuk bitrate Saya ambil 100 mbps Kemudian untuk stabilization video Saya juga aktifkan Oke Sekarang kita lihat hasilnya Untuk kontras dan juga kecerahan Bisa teman-teman Tilai sendiri Sekarang kita coba untuk Slow-mo atau gerak lambat Nah untuk panorama Di hape realme 5 pro Fore close ya teman-teman Atau bug Kita coba untuk gerak lambatnya Untuk gerak lambat atau slow-mo Dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman Kecuali panoramanya Oke teman-teman Sekarang kita coba untuk mode malamnya Tentunya menggunakan astrophotography Tapi sebelumnya kita setting terlebih dahulu Untuk astrophotography Saya ambil 32 detik Kemudian untuk google awb Saya off kan ya teman-teman Dan kemudian untuk fokus Saya ambil auto Nah sekarang kita coba ambil gambar Nah ini hasil dari mode malam Menggunakan modnya kita Untuk pencahayaan berikut kontras warna Cukup bagus ya teman-teman Bisa kalian tilai sendiri Oke teman-teman Setiap video dari Gcam terbaru ini Telah kita coba atau kita tes Nah untuk hasilnya bisa kalian tilai sendiri Nah bagi kalian yang ingin melihat Beberapa review dari Gcam lainnya Tentunya kalian bisa lihat Di video saya sebelumnya Di channel Budak Lui Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih